Hai semuanya, selamat datang di labaik bongca Soen Matsumoto, dia adalah seorang biksu sekaligus dokter di unit gawat darurat Dia punya trauma soal kematian Waktu kecil dia menyaksikan temannya mati tenggelam tanpa bisa melakukan apa-apa Sejak itu dia bertekad belajar berenang, menyelamatkan jiwa melalui ajaran Buddha Dan menyelamatkan nyawa manusia dengan cara jadi dokter Hari itu seorang siswa laki-laki SMA dikabarkan tenggelam di sungai Okami Siswa itu sudah tenggelam selama 20 menit Biasanya nafasnya akan berhenti, tapi jantungnya masih berdenyut sebentar Anak itu bernama Okazaki Syukurlah Okazaki berhasil diangkat ke darat Dia mengalami hipotermia Temperatur badannya 30, jadi dia harus segera dihangatkan Ditambah lagi dia mulai mengalami fibrilasi ventricle atau VF Yaitu irama jantung cepat yang mengancam jiwanya Dokter memberinya defibrilator, tapi kondisinya belum juga membaik Temperatur badannya tidak naik-naik Mereka menyarankan melakukan ECPR Yaitu petugas medis memasang alat resusitasi jantung dan paru mekanis pada pasien Matsumoto langsung setuju, terlihat aliran darah mulai mengalir dari sebuah selang Lalu tindakan defibrilator dilanjutkan selama beberapa kali Sampai monitor jantung menunjukkan tanda bahwa jantungnya Okazaki kembali lagi Semua sangat lega anak itu bisa selamat, tapi meski begitu Karena hipotermianya, anak ini bakalan punya efek samping yang negatif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!